Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi hum bi'isan ila yawmiddin amma ba'ad Alhamdulillah kita di hari ini membuka pelajaran baru yaitu kita masukkan pelajaran ini di pembahasan sorob lanjutan sorob ketiga iya dengan membaca kitab unwanud dorfi fi ilmi sorfi dengan membaca kitab unwanud dorfi fi ilmi sorfi dilihat dari judul itu menggambarkan isinya unwan abdorfi iya unwan itu bermakna alamat ad-dorfi ad-dorfi amplop maknanya adalah amplop atau sesuatu yang membungkus sesuatu ketika kita bungkus sesuatu di luarnya itu ada unwan ada alamat yang ditulis kepada paham kan kepada ditulis pulan bin pulan ada paham kan itu dibilang unwanud dorfi yang ditulis di luar pembungkus itu iya adalah namanya unwan pembungkusnya namanya ad-dorfi unwanud dorfi iya alamat amplop yang ditulis di luarnya itu fi ilmi sorfi dalam ilmu soraf kenapa belum pilih judul begitu ini misyaratkan kepada kita ini masih kulit apa maksudnya ini masih ringkasan cuman sudah lebih luas daripada pengenalan ilmu soraf lebih luas daripada miptah kunci ilmu soraf lebih luas kenapa kita katakan lebih luas karena babnya sudah lebih lengkap disini sudah ada bab amtilatul mubalago sifatul musyabbah sudah ada bab isim tafdil sudah ada bab an-nisbah nasab ya sudah ada bab nasab sudah ada bab ya jama' dan mutanna sudah ada ada bab-bab yang tidak disebutkan di miptah buku kedua itu sudah ada disini bahkan nanti sudah ada pembahasan nun tawkit bagaimana fi il bersambung dengan nun tawkit tapi masih unwan masih ringkasan masih ringkasan makanya ini buku pendek ini buku pendek iya di cetakan yang antum ini ini adalah PDF yang saya buat karena buku ini sudah lama kita persiapkan sudah lama kita persiapkan tapi belum selesai dikerja sampai datanglah waktunya sekarang ini kita mau ajarkan tapi belum dikerja maksudnya belum selesai sudah dikerja tapi belum selesai karena kemarin kita fokus selesaikan catatan kaki untuk koturnada tapi di tahun depan insyaallah sudah ada bukunya keluar karena tinggal kita selesaikan insyaallah sedikit lagi jadi ini PDF-nya tentunya antum tidak dapat di internet karena memang ini PDF dari kita ya PDF dari rumah bahasa Arab yang diambil dari tulisan penulis rahmahullah ada pun penulisnya penulis kitab ini ya adalah al-ustad al-fadil Syekh Harun Abdul Razak Harun bin Abdul Razak ya biografi singkatnya supaya antum tahu ini tentang penulisnya namanya adalah Harun seperti yang disampun ya bin Abdul Razak bukan Abdul Razak ya Abdul Razak Harun bin Abdul Razak bin Hasan bin Abu Zaid al-binjani asalnya ya setelah itu beliau di berikan nisbah ke al-azhari al-azhari karena beliau adalah sekolah dan mengajar di al-azhar mesir al-misri al-misri jadi karena lamanya dia di al-azhar dikatakan apa al-azhari al-azhari asal lahirnya binjan satu desa kota ya daerah di Mesir kemudian al-misri al-misri iya beliau ini lahir pada tahun 1249 hijri ya sekarang 1446 1446 1446 beliau lahir adalah 1200 wah sudah lama berarti dari sini menggambarkan bahwa kampus al-azhar itu sudah lama sekali sudah lama sekali iya jadi beliau lahir di tahun 1249 hijri ya dan rapat pada tahun 1336 hijri ya 1336 hijri ya ya kalau dikatakan ulama belakangan ulama belakangan dan beliau memang ahli dalam bahasa kebanyakan juga ulama Mesir ahli dalam bahasa ahli dalam bahasa sebagaimana pendahulu pendahulunya seperti Ibn Hisham banyak ahli dalam bahasa dan kelihatan keahliannya dilihat dari tulisannya dari tulisannya ini tulisan yang pendeknya tulisan pendek ini unwanuddar pi ilmi sar iya pendek dalam ilmu tasrif yang kita akan pelajari beliau juga ada tulisan iya terkait dengan ilmu balagoh khusnu as-sina'ah fi punun al-balagoh ada tulisan dalam ilmu salah satu cabang ilmu bahasa juga dalam ilmu al-balagoh terus ada juga beliau punya tulisan al iya mabadi al-nafi'ah fi ilmi tashil al-mutola'ah iya beliau punya tulisan adab dalam membaca buku-buku yang ada ada juga beliau punya tulisan adab al-bahif adab al-bahaz adab al-bahaz cara membahas setiap mas'ala'in kita bahas dan tulisan-tulisan lainnya itu yang paling terkenalnya dan itu tercetak tersebar itu tercetak dan tersebar ini tentang penulisnya tentang penulisnya diantara yang buku yang kita baca sekarang ini yang kita baca sekarang ini dan buku ini tentunya jadi pelajaran dasar sorok di sekolah-sekolah tidak iya di sekolah-sekolah SD ya kita kan sama SD juga kita ini iya SD juga kita ini tidak apa-apa buku ini Alhamdulillah seperti biasa sebagaimana akan dikatakan oleh penulis nanti ya sorok secara umum dia selalu tiga bab bab isim bab fiil eh bab fiil kemudian isim kemudian yang umum untuk isim dan fiil yang umum untuk isim dan fiil tapi belum awali dengan mengkoddimah pendahuluan yang mana pendahuluan itu isinya adalah Al-Madakol sebelum kita masuk di ilmu sorok sebelum kita masuk di ilmu sorok kita langsung baca pendahuluan dari penulis Rahimahullahu Ta'ala kata beliau Bismillahirrahmanirrahim seperti biasa para penulis memulai dengan basmalah tentunya untuk mencontoh Quran mencontoh Nabi dan mencontoh para penulis sebelumnya berkata yang selalu mengharap maafnya maaf maaf lagi maaf pencipta abduhu hambanya Harun Al-Azhari beliau sudah sandarkan memang dirinya di Azhari Harun Al-Azhari ini kata beliau sendiri Ibn Abdul Razik Al-Azhari 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 segala pujian hanya milik Allah dan pencukup salam 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 atas hambanya yang terpilih itu setelah beliau memuji Allah beliau bersalam kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alaihi wasallam pendahuluan singkat amma ba'at langsung beliau katakan setelah itu fahadihi maka ini risalatun fi ilmi sorfi ini adalah tulisan ringkas risalah surat beliau bilang risalah surat artinya pendek makanya judulnya adalah unwanud darof iya alamat amplong yang tertulis di luarnya amplong ini risalah dalam ilmu soraf ilmu soraf ilmu yang kita sudah maklumi dan akan ada penyertian sebentar dikasih oleh penulis sendiri itu sama diberi judul dengan unwanud darof diberi judul dengan unwanud darof sogiratul hajjim pipis hajjimnya ketebalannya hajjim tipis ketebalannya sahlatul faham mudah untuk dipahami untuk makan dapat nanti mudah sekali dipahami dibandingkan dengan kitab-kitab soraf yang lain saya sudah baca ada kitab lamhtorfi pipani sorfi mudah juga tapi di dalamnya belum sebutkan dalil dari alfiah bunuh malik jadi kita belajar soraf seperti belajar alfiah seperti belajar alfiah lamhtor karyansi Ahmad Syamlan terus ada kitab juga syadal arf pipani sorf ya ini juga kitab lumayan tapi ya penuh dengan kesulitan karena susunannya kadang tidak teratur kadang tidak teratur karya juga kalau lamhtorfi ulama yaman ya lebih sederhana sebenarnya tapi karena selalu ada alfiahnya jadinya susah dan kita harus terjemahkan lagi apa alfiah bunuh malik jadi apa yang dikatakan oleh bunuh malik dalam soraf di alfiah dia bawa ke lamhtorfi ya kemudian syadal arf sebelumnya lagi itu karangannya juga ulama mesir dia adalah sulit juga karena kadang susunannya juga tidak teratur susunannya tidak teratur yang paling bagus adalah lamhtorfi sebenarnya karena teratur cuman kadang susah untuk mengajarkan begitu bagi orang yang belum belum belajar alfiah apalagi maksudnya sebelum belajar alfiah ngajar lamhtorfi itu susah itu susah kalau kita belum belajar alfiah baru mengajar lamhtorfi sulit tentunya untuk memahamkan karena kita baru dapat baik cair alfiah walaupun itu hanya sekedar sebagai dalil sebagai dalil iya kemudian syadal arf kemudian juga ada karangan terakhir ini juga iya dari ulama mesir juga at-tatbik fi ilmi soraf at-tatbik fi ilmi soraf itu lebih mudah dibandingkan dengan syadal arf fi ilmi soraf fi ilmi soraf ulama mesir juga yang menulisnya iya dan yang paling ringkas adalah buku ini unwanu ad-dorfi fi ilmi soraf dari semua buku tadi itu iya dari semua buku tadi itu ada syadal arf tatbik soraf ada lamhtor lamhtor judulnya masya Allah juga lamhtor ringkasan soraf juga tapi luas luas seakan-akan kita sudah belajar alfiah ibn malik dengan membacanya dengan membacanya ini adalah yang paling ringkas untuk menuju alfiah ibn malik ini adalah buku yang paling ringkas untuk menuju alfiah ibn malik karena kalau dari mipta ke alfiah ibn malik tentunya agak sulit tanpa ini bisa tapi iya banyak hal yang belum kita tahu banyak hal yang belum kita tahu karena di situ memang sudah ada bab isim bab fi il bab isim kemudian bab umum untuk isim dan fi il tapi khusus yang ada dalam tasrib khusus yang ada dalam tasrib di sini sudah ada yang keluar dari tasrib yang kita pecahkan sebagaimana nanti di madakhal ya di madakhal jadi ini adalah sogiratul hajjim tidak tebal tipis itu namanya sogiratul hajjim tipis buku ini tipis ya tapi sahalatul paham mudah dipahami antum akan dapatkan insyaallah ini buku sangat mudah dipahami sangat mudah dipahami walaupun pada beberapa hal tentunya butuh dijelaskan kalau antum langsung ke sini butuh dijelaskan butuh dijelaskan karena kadang ada yang keluar dari wazan tapi kalau antum belajarnya berurut sudah pengenal ilmu sorob sudah juga masuk kunci ilmu sorob agak mudah pada sebagian makanya di catatan hanya diberi catatan ringkas saja insyaallah sebagaimana kita akan keluarkan nanti di tahun depan mudah dipahami memang seperti itu nanti antum akan jumpai buku ini mudah dipahami rotab tuha saya menyusunnya saya menyusunnya dengan mengurutkan alam mekoddimah atas pendahuluan yang kita akan masuk langsung setelah ini pendahuluan wasalah sati abwab dan tiga bab semua buku sorob semua begitu tiga bab tiga bab iya sekarang langsung masuk alam mekoddimah pendahuluan 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 disini yang dimaksudkan adalah al-madakhal fi ilmi sorob pintu masuk dalam ilmu sorob pendahuluan ini adalah al-madakhal fi ilmi sorob pintu masuk dalam ilmu sorob mengetahui dulu pengertiannya itu namanya madakhal iya katabalo as-sorob sorob kuwa idun dia adalah kuedah yuropu biha dikenal dengannya abaniyatul kalimi bangunan-bangunan setiap kata wazan-wazannya goyrol irop tapi bukan irop karena irop pembahasannya siapa? nahu jadi dia ini kuedah yang dikenal dengannya bangunan sebuah kata tapi bukan masalah iropnya artinya bukan masalah harokat akhir bukan masalah harokat akhir katabniyati ini contoh yang dibahas seperti mutanna jadi mutanna itu pembahasannya sorob bukan nahung maksudnya cara buatnya cara buatnya bukan iropnya cara buatnya wal jam'i jam'a dengan tiga jenisnya jam'a taksir mudakar salim mu'anas salim watasgir disini ada pembahasan isim tasgir disorob ini karena kan kita disorob sebelumnya enggak ada pembahasan apa? tasgir ini butuh kita wan nasabi pembahasan nisbah nasab wal i'ilal dan ada pembahasan i'ilal ya perubahan dan pergantian huruf dalam bangunan sebuah kata dalam bangunan sebuah kata ini pengertian sorob wayadakulupi masuk dalam pembahasan sorob satu al-ismul mutamakin isim mutamakin orang sorob namakan begitu orang nahbu bilang isim mu'raf ini bahasanya orang sorob al-ismul mutamakin pada orang nahbu bilang apa? isim mu'raf karena mereka terbagi dua kalau orang nahbu isim ada isim mu'raf ada isim mabai mabini jadi dia bahas adalah isim mu'raf isim mu'raf artinya dia tidak bahas isim mabini enggak ada pembahasan sorob isim mabini iya wal fi'il dan fi'il juga dibahas sini dunal harfi wa shibihi tidak membahas huruf dan yang mirip dengan huruf yang mirip dengan huruf itulah tadi isim mabini kan isim mabini itu kenapa mabini karena dia mirip dengan huruf jadi dia tidak bahas huruf dan yang serupa dengan huruf dari isim-isim yang mabini sekarang pendahuluan pertama itu pengertian ilmu sorob pembahasan kedua al-abniyah bangunan iya hiya as-siagu bi-hayatiha ketika kita bahas bangunan maksudnya adalah siyat bentuk kalimat itu dan keadaannya harokat dan sukunnya hayat keadaannya harokat dan sukunnya itu yang dia bahas itu yang dia bahas sekarang al-abniyah secara umum apa itu al-abniyah bangunan dalam sebuah kata tadi kan sudah dijelaskan pengertiannya bangunan sekarang tinggal bangunan untuk fi'il isim abaniyatul ismil asliya iya bangunan untuk isim yang asli iya ini agak lebih tebal ya karena saya kasih ke bawah sebenarnya pdf-nya karena saya ada catatan kakinya paham kan kalau dicatatakan aslinya dia kasih ke samping langsung jadi pendek kita punya lebih pendek enggak seluas halaman ini enggak sepanjang ini halaman ini kan halamannya 62 halaman 63 lah ya 63 tapi sebenarnya lebih tipis dari ini cuma saya kasih ke bawah supaya lebih rapi dan dikasih catatan kaki di bawah iya bangunan abaniyatul ismil asliya bangunan isim yang asli yang kosong dari tambahan ada thulatiyatun isim thulati rubaiyatun isim ruba'i wakumasyatun isim kumasi enggak ada isim yang kurang dari tiga isim utamakin ya isim mu'rab dan enggak ada isim asli lebih dari lima ini isim ini fiil asli tidak ada fiil asli kurang dari tiga huruf dan tidak ada fiil asli lebih dari empat huruf kalau ada lebih berarti tambahan bangunan-bangunan ini tadi isim dan fiil tadi dia memiliki timbangan-timbangan tuzanubiha yang dia ditimbang dengannya nanti akan dijelaskan wahurupul mizan salah satun huruf timbangan itu ada tiga hiyadi adalah artinya kitab lanjutan ini kita sudah pahami di pengenalan ilmu sorob miftah sudah sampaikan tapi kita ulang lagi timba huruf timbangan itu ada tiga alfa ini disebut dengan faul kalima nanti dicatatkan kaki wal ain disebut dengan ainul kalima wal lam disebut dengan lamul kalima nanti akan disebutkan di catatan kaki iya fa sulasi maka yang namanya sulasi yang namanya sulasi yu zanu bihadih salasa langsung kalau sulasi ditimbang ya ditimbang dengan timbangan ini kalau dia sulasi langsung ditimbang dengan timbangan ini yaitu fa'ain dan lam langsung fa'ain dan lam wa ma faukohu bila min thania dan kalau sudah lebih dari tiga empat asli misalnya maka tambahkan saja lam yang kedua berarti nanti fa'ain lam lam wa thalithah dan tiga lam ketiga artinya nanti di atas tiga kan berarti lima kalau dia lima asli maka tambahkan lam ketiga lagi berarti nanti ada fa'ain lam 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 berarti lamnya jumlahnya ada berapa tiga itu cara menimbang panasoro datanglah prakteknya maka nasoro masalahan misalnya ala wazni fa'al di atas wazan fa'al wadah haroja empat asli ala wazni fa'alala washa farjal lima asli ala wazni fa'alala ia bahakada demikian seterusnya demikian seterusnya ini masuk di pembahasan alat untuk menimbang segaligus cara menimbang sekarang lebih jauh lagi boleh sebutkan ke kita sekarang adalah bangunan-bangunannya isim secara rinci dulu dan bangunan-bangunan fi'il abaniyatul isim tadi kan baru dibilang isim itu ada thulati nah rubai humasi bangunannya apa? belum wazani fi'il ada thulati ada rubai bangunannya apa? sekarang rinci walil ismi thulati mujarat asyaratu abaniyat untuk isim thulati ada 10 wazan 10 bangunan ini kita belum dapat di mipta ya 10 bangunan untuk isim tidak keluar dari ini kalau thulati jadi kalau antum membaca kitab 3 huruf maka tidak keluar dari 10 bentuk tidak keluar dari 10 bentuk wahya dia adalah fa'lun difatah fa'nya sukun a'innya fa'lun seperti syamsun sahlun ya ini mudah artinya syamsun ya matahari sahlun mudah fa'al fa'al difatah fa'nya a'innya juga difatah fa'al seperti komar jamal ketiga fa'il fa'il ya seperti katif fa'id difatah fa'nya kasro'ainnya fa'ul yang keempat difatah fa'nya didoma'ainnya dan ini empat bentuk yang difatah fa' tidak ada lagi bentuk lain yang difatah fa' jadi kalau difatah fa'nya hurufnya duanya bisa diharokati dan tiga harokat fa'al fa'il fa'un dan bisa sukun fa'lun fa'lun ini paling lengkap paling lengkap contoh yang didoma'ainnya rojul adud yang kelima fi'lun maksudnya di kasro'fa'nya di sukun a'innya fi'lun seperti himlun jid'un yang keenam fi'al di kasro'fa'nya dan difatah a'innya fi'al ka'inat wadila' contohnya yang ketujuh fi'il fi'il dan ini terakhir seperti ibil biliz dan tidak ada fi'ul tidak ada fi'ul tidak ada itu di kasro'fa' doma'ain tidak ada kata dalam bahasa Arab yang seperti itu fi'ul tidak ada makanya dia cuma punya tiga saja fi'lun fi'alun fi'ilun tidak ada fi'ulun paham kan? tidak ada kata bahasa Arab tiga huruf fi'ul tidak ada tidak ada kosa katanya seperti itu kemudian masuk di fu' di doma'fa'nya ada fi'ulun seperti kuplun fulwun ada fi'al seperti rutab surat ya ada fi'ul ini yang wajan terakhir fi'ul seperti unuk kutub dan tidak ada fi'il tidak ada apa? fu'il jadi yang dia anda miliki itu adalah dari fa'al dari fa' adalah fu'il yang kalau fa'al fa'il ada ini tidak punya tidak punya itu paham kan? artinya dari susunan penulis tadi itu hurufa'nya itu kan bisa tiga tidak ada sukun tidak ada sukun fa' tidak ada karena tidak ada dalam bahasa Arab huruf pertama sukun jadi hanya bisa fu' fa' fi' kemudian dari masing-masing ya tiga itu dari tiga itu di doma ya apaan? di fatha di kasro di ya doma di doma aibnya aibnya itu kan seharusnya kan bisa empat harokat ya sukun doma fatha kasro paham begitu? seharusnya juga ini juga begitu bisa empat ya sukun doma fatha kasro ini juga bisa empat ya doma ya fatha sukun dulu sukun doma fatha ya fatha kasro ya seharusnya kan berarti kan tiga kali empat jumlahnya berapa? jumlahnya berapa? dua belas seharusnya kan begitu tapi kenapa cuman sepuluh? karena tidak ada fi yang pasangannya doma berarti ini dia dihapus tidak ada itu fi'un tidak ada fi'un dia itu cuman ada fi'lun fi'alun fi'ilun paham kan? kemudian untuk fu untuk fu tidak ada i tidak ada yang kasro tidak ada yang kasro jadi dia itu cuman punya fu'lun fu'ulun fu'alun tidak ada fu'ilun paham kan? makanya semuanya cuman jadi berapa itu? sepuluh dipaham kan? jadi kalau antum dapat isim tiga huruf inilah bacaan tidak ada lain isim tiga huruf begitulah bacaan tidak keluar dari harokat itu apakah dia jamit tidak punya tasrib atau dia mutasori punya tasrib yang penting tiga huruf antum kalau lihat masdar tidak keluar dari itu harokat tidak keluar dari itu harokat inilah sepuluh inilah sepuluh wazan isim thulati wazan isim thulati sekarang masuk di berikutnya walir ruba'il mujarot untuk ruba'i mujarot ya untuk ruba'i mujarot empat asli sitatu abeniyah ternyata ada delapan wazan ini masih isim ya masih isim isim yang ruba'i mujarot ada enam wazan enam saja tadi ada sepuluh kalau tiga kan dia kata terbanyak dalam bahasa Arab tapi kalau dia empat asli dari isim maka ada enam wazan pertama wazan fa'lalun pertama wazannya adalah fa'lalun contoh ja'farun fa'labu paham kan ini contoh wazan kedua fi'lilun fa'lal fi'lil kasrba kasro contohnya kakirmiz zibrije fi'lal di kasrofanya di fathalamnya fi'lal seperti dirham zibbako ya itu contohnya kemudian fu'lul di doma fa' dan lam pertama fu'lul seperti contoh burqo kumfud itu salah harokat itu ya kumfud ya nanti akan di perbaiki insyaallah ya burqo kumfud doma fa'nya doma fa'nya wazan kelima fi'lilun fi'lilun bedanya dengan tiga sebelum empat sebelumnya sebelumnya semua ayinnya disukun kalau ini ayinnya di fatha fi'lilun ayinnya di fatha tadi kan serba ayinnya disukun cuma beda di harokat lam dan di harokat fa' ini fi'lun contoh kimatrun hijab ya hijab rum contohnya yang ke-6 wazan terakhir untuk fi'l ruba'i mujarat fu'lal beda harokat fa' dan lam pertama ayinnya juga sukun tadi kan ada fi'lil fu'lul ini apa fu'lal beda harokat fa' dan lam fu'lal seperti juhdab tuhlab seperti juhdab tuhlab inilah empat huruf asli dari sulati dari sulati terakhir walil khumasil mujarat untuk lima asli arba'at awza abniyah ada empat wazan berarti sepuluh tiga asli enam empat asli dari isimnya kemudian yang lima asli empat empat berarti nanti kita dapat simpulkan sepuluh tambah enam tambah empat berarti ada berapa wazan isim mujarat dua puluh isim mujarat dua puluh ya kita lihat dulu empat ini wahya dia adalah fa'allalun ada tiga lamnya kan kalau dia masih tiga lam fa'allalun tasdid itu dua lam lagi satu fa'allalun seperti faroz safar jal lima huruf asli ini wazan kedua fu'allilun tadi fa'al kalau ini fu'al di doma fa'anya fu'allilun terus kasro lamnya fu'allil seperti ku'da'mil ku'ba'fin wazan ketiga dari lima asli fi'lallun fi'lallun seperti kirsyabun jirdahlun iya kemudian yang keempat wazan terakhir dari tiga huruf asli fa'allalilun fa'allalilun seperti kohbali sun jahmarisun dipahami ini? iya nanti di catatan kakinya kosa kata yang asing itu ditulis artinya ditulis artinya seperti kata-kata tadi itu sudah ada semua artinya seperti kohbalis itu ada artinya kutu kecil kemudian jahmaris perempuan tua nanti kata-kata yang asing itu ditulis artinya ditulis artinya di catatan kaki unwan uddor iya di catatan kaki unwan uddor insyaallah sudah tertulis itu tinggal diselesaikan selesai bangunan isim mujarot setelah itu bangunan fi'il iya kita ambil besok ini insyaallah ini baru pendahuluan baru pertemuan pertama jangan langsung gas tamatkan hamdulillah ada yang bertanya dadah mudah tam mudah mudah sekali penulis sudah bilang tadi sahalatul faham mudah dipaham mudah dipaham hmm nampak nampak banyak yang ikut alhamdulillah masa moku usir alhamdulillah maksudnya bukunya kurang ya sisa berapa yang belum ada buku angkat tangan coba satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh ada kan lagi tau kan ada yang failnya tau disab disab sya' Yang nomor satu Yang nomor satu paling banyak Yang di fatah-fah itu kata terbanyak Kemudian yang di kasro Kemudian yang di domah Kan susunannya begitu itu Dari yang terbanyak Sampai yang tersedikit Alhamdulillah kita cukupkan dulu Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!